Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Riktohir, proses Martin Paes selesai, Indonesia siap hadapi grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia lolos Piala Dunia 2026, wajib. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI adalah mengejar proses Martin Paes di sidang CAS FIFA. Ketua PSSI Riktohir ingin memberikan kejutan kepada penggemar sepak bola Indonesia. Martin Paes bergabung tim nasi Indonesia adalah dambaan bagi penggemar sepak bola. Kiber terbaik MLS Amerika Serikat itu menjadi andalan utama tim nasi Indonesia untuk menghadapi pertandingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes dan Hernando Ari akan menjadi andalan tim nasi Indonesia. Mereka akan saling mengisi dalam menghadapi pertandingan grup C ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Riktohir pun berharap proses Martin Paes selesai sebelum bulan Oktober 2024. Martin Paes gabung tim nasi Indonesia mengikuti pertandingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Chuaon masuk tim utama Swan CCD Liga Inggris, tim nasi Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Swan CCD Liga Inggris, sapa penggemar sepak bola Indonesia. Swan CCD memperlihatkan pemain favorit Indonesia Nathan Chuaon latihan bersama pemain Swan CCD. Nathan Chuaon terlihat mengenakan kostum latihan Swan CCD berlari kecil dan pemanasan. Selama ini, Nathan Chuaon masuk pemain cadangan Swan CCD. Ia tidak pernah dimainkan pada saat pertandingan. Musim ini, Swan CCD memainkan Nathan Chuaon. Penampilan Nathan bersama tim Nathan Williams langsung memanggil Nathan masuk tim utama. Nathan baru saja meraih penghargaan sebagai atlet terfavorit di Indonesia. Pelatih Swan CCD, Luke Williams, sangat senang melihat anak asuhnya meraih penghargaan bergengsi itu. Kabar terbaru, Swan CCD lepas Nathan ke Southampton. Swan CCD akhirnya resmi melepas Nathan Wood ke Southampton. Pemain berposisi back tengah ini diboyong dengan bandrol 3 juta ponsterling dan mendapatkan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 22 tahun itu membuat 72 penampilan di semua kompetisi dalam 2 musim bersama Swan CCD dan mencetak 1 gol. Kini, dia akan bereuni dengan Russell Martin di Southampton, sosok yang berjasa memboyongnya dari Middlesbrough pada 2022 lalu. Ini menandai akhir dari kisah transfer yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Sebelumnya, Southampton mengajukan tawaran untuk mengontrak Nathan senilai 10 juta ponsterling. Namun, Swan CCD menolak kesepakatan tersebut dan berhasil mengikat pemain berusia 22 tahun itu dengan perpanjangan kontrak selama 12 bulan menjelang akhir musim lalu. Hal itu sebagai sebuah langkah yang dirancang untuk menjegah pemain Inggris itu pergi tanpa bayaran musim panas ini. Namun, menjadi jelas bahwa Nathan tidak berniat menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub yang membuat kepergiannya menjadi semakin tak terelakan. Klub Liga Premier yang berada di Championship musim lalu dan langsung kembali ke Premier League adalah hal yang besar. Saya sangat senang berada di sini, kata Nathan. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Tidak ada yang duduk di kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita akan bertemu Australia, kita singkat mereka. PSSI tentang peluang tipnas di Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nothing to lose, realistis, tapi berjuang habis-habisan. PSSI berbicara tentang peluang tipnas di Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sobat Garuda realistis, tapi tetap akan berjuang habis-habisan. Timnas di Indonesia masuk grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sobat Garuda berada di grup C. Timnas di Indonesia akan melawan para langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, dua negara kuat di Asia, Bahrain dan China juga menjadi pesaing squad Garuda. Kalau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kami berharap timnas di Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, ujar Arya Sinulingga. Juara dan runner-up grup A sampai grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat. Juara grup A dan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bakal melaju ke Piala Dunia 2026. Posisi kedua masih punya peluang dengan melangkah ke putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan lolos ke babak playoff antar konfederasi melawan negara-negara dari beberapa konfederasi lainnya demi satu tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi kalau misalnya terus, kami berharap jangan sampai ke playoff antar konfederasi. Berharapnya kita harus tahu di grup kita ada tiga negara langganan Piala Dunia, tutur Arya. Terima kasih mengabarkan situasi terbaru Martin Faes yang bisa jadi membuat pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong kecewa. Sinteyong diperkirakan belum bisa menurunkan Martin Faes di pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nasi Indonesia dicatalkan bertemu Arab Saudi di pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 5 September pendatang. Selain Arab Saudi, Ragnar Orat Mangun dan kawan-kawan juga akan segerup dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan Jina. Menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih unggul, skuad Garuda dianggap perlu menambah amunisi agar berbicara banyak. Beberapa pemain keturunan pun mulai dikaitkan dengan tim nasi Indonesia seperti Ole Romani, Kevin Dykes, dan Tristan Goyer. Namun sayangnya, PSSI menyampaikan pesan yang mungkin akan membalsin Teyong kecewa jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekjen PSSI Yunus Nussi mengisyaratkan Martin Faes belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia dalam waktu dekat. Penjaga kawang FC Dallas ini masih terganjel pergantian asosiasi dari KNVB ke PSSI, meski sudah resmi menjadi WNI. Sebelumnya, Martin Faes tidak memenuhi syarat untuk berganti asosiasi karena sempat membela tim nasi Belanda saat usianya sudah lebih dari 22 tahun. Berdasarkan statuta Viva, seorang pemain tidak bisa berpindah negara jika membela tim nasional pertamanya lebih dari 21 tahun. Oleh karena itu, PSSI membawa kasus Martin Faes ke pengadilan arbitral seolah raga. Pasalnya, dia ketika itu bermain ketika sedang situasi COVID-19. Hadirnya Martin Faes di squad Garuda memang sangat diputuhkan Sinteyong. Apalagi lawannya yang akan dihadapi merupakan negara-negara besar dengan pengalaman melimpah. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!